podcast bro lahraga bro bro ngomongin olahraga bro 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 hei bro balik lagi bro olahraga spesial cgames 2023 indonesia bro kris bro hilbram dan bro haris dari sportstar.id betul luar biasa semalam pertandingan indonesia lawan thailand yang akhirnya dibayar tuntas 31 tahun yang lalu kita baru dapet mas sekarang dapet mas lagi 32 tahun loh 32 tahun kayak order baru gue baru bilang itu kayak menumbangkan order baru gimana kris pendapat kris tentang order baru gimana kris wah ya masih enak jamaanku toh enak jamaanku toh tapi ini enak satu indonesia sedang merasakan enaknya nyamannya kebanggaan kebahagiaan kita bisa mendapatkan medali mas cgames dengan pertandingan yang dramatis betul ya makanya kali ini yang kita bahas benar-benar kejadian-kejadian penting di pertandingan itu kita akan bahas 8 gol dan 7 gol sorry 7 gol dan juga kericuhan yang terjadi nah itu kita mulai dari gol pertama dulu menit ke 21 ya ya menit ke 21 ini bagaimana sebuah kejadian yang mengagetkan thailand pada saat itu silahkan bro haris ya ini memang golnya gol tipikal indonesia banget ya karena iya loh di sea games ini tiga gol indonesia tercipta diawali dari lemparan ke dalam dua saat menghadapi Vietnam di semifinal kan yang lempar saat itu peratama arhan arhan tidak bisa tampil di final karena kartu merah di semifinal ada dewanga yang melakukan lemparan jauh itu dan berhasil disundul oleh ramadhan sananta nah dengan gol itu itu sedikit banyaknya pertama meningkatkan mental percaya diri para pemain indonesia jadi ketegangannya lebih cair dan kedua di sisi lain justru menohok mental dan percaya diri thailand ini yang bisa dibilang jadi sebuah hal yang positif buat kita ya dan juga ada gol kedua lagi yang menurut gue tuh apa ya keren sih kalau dari segi prosesnya ya ini injuri time babak pertama ya injuri time babak pertama menit 45 plus 5 ya kira-kira gini dan ada protes disitu karena dianggap itu bola fair play iya nah thailand protes dong itu kan bola fair play nah sekarang pertanyaannya bola seperti itu boleh gak dijadiin gol? boleh karena saat itu wasit yang meniupluit yang memberhentikan permainan bukan sih thailand bukan thailand yang beri bola kak kedua itu wasit memberikan bola drop ball nya itu untuk indonesia jadi 4 bola di drop ball indonesia berhak melakukan apapun jadi tidak ada buta yang memperkenalkan ini nah dari situ Rizky Rido ya kalau gak salah yang kasih umpan dan golnya itu keren banget betul menurut gue ya salah satu gol terbaik dari si game kali ini karena iya ngelewatin latas itu ya walaupun entah ya sengaja atau gak sengaja itu keren mirip-mirip golnya jelasin juga inovic ya betul 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 ketinggalan dua gol di babak pertama mental thailand juga kaget juga tapi perlahan-lahan mereka menemukan ritme permainannya di babak kedua bagaimana Rizky? nah nah yang bikin deg-degan kan tuh thailand cepet tuh dia melakukan perubahan tuh belum babak pertama belum usai aja mereka udah melakukan pergantian-pergantian kan dan di babak kedua juga dia melakukan pergantian lagi yang bikin deg-degan mereka sudah bisa bikin gol di menit 65 nah ini kan sudah mulai mepet kan iya lewat kedulan enan saat itu dan dalam kondisi itu Indonesia kalo gue liat sih sebetulnya mainnya udah tenang ya cukup tenang ya mentalnya cukup bagus yang bikin apa konsentrasi bumi biar itu pranknya wasit tuh nah di menit ke 90 plus 6 lah kalo tidak salah ya 90 plus 6 itu eh 90 plus 7 90 plus 7 wasit sudah menu fluid panjang yang bikin coach Indra dan staff-staff kepelatihan tuh bersorak kan bersorak pelukan bahkan sampai ada yang nangis tapi ternyata itu betul betul akhir pertandingan justru itu peluit pelanggaran atau lemparan ke dalam saat itu itu yang bikin konsep ratu buyar kemudian akhirnya kita lengah tuh di apa dibobol oleh Yot Sakon di menit 90 plus 7 iya itu yang bikin kericuhan tuh nah abis itu karena ngeliat gol itu gue gak kuat gue gak nonton tuh ya sehingga gue gak liat terjadinya kericuhan itu kericuhan itu bagaimana sih? jadi kalo sebetulnya itu tidak terekang kamera TV tapi kalo kita liat-liat di medsos kan karang netizen tuh pada apa cepet ya lebih cepet bahkan kadang-kadang dari TV itu saat Yot Sakon cetak gol ada ofisial Thailand yang merayakan golnya ke benchnya tim nasional Indonesia nah itu dia akhirnya bikin keributan ya itu yang bikin keributan sehingga dari situ ada sempat keributan lah tapi gak sampe baku gumpul ya masih sempat dilerai lah dengan cepat lah ada kabar terbaru ini federasi sepak pula Thailand meminta maaf kepada Indonesia atas kejadian yang tidak kondusif kemarin dan Thailand langsung membentuk tim penyelidikan khusus untuk menentukan siapa yang terlibat dalam tragedi ricuh kemarin serta apa hukuman yang setimpal kepada para staff dan juga pemain Thailand pada saat final kemarin karena memang yang melakukan provokasi tuh mereka mereka tuh melakukan integrasinya tuh ngeledek gitu loh nah itu gak boleh nah itu yang akhirnya terjadi setelah golnya mungkin ya mungkin setelah golnya apa Irfan Jauhari itu di injury time ada provokasi lagi provokasi balasan mungkin ya yang bikin akhirnya jadi pukul-pukulan tuh sampe manajer tuh sampe jatoh tuh untung tolong tuh sama pihak keamanan kalo gak bahaya juga tuh orang tua iya betul tapi itu yang menyebabkan juga bagaimana pemain-pemain Indonesia mulai kehilangan konsentrasi untungnya mentalnya kali ini lebih baik ya tim kita ya betul-betul ya kalo gue bilang sih Coach Indra ini sudah mempersiapkan segalanya dengan baik ya dari segi apa mental, psikologis, teknis karena tim ini kan melibatkan psikolog nih tim ini melibatkan psikolog jadi bagaimana caranya menguatkan mental mereka dan kalo kalo menurut gue satu lagi yang jadi nilai Coach Indra yang bakal mungkin gue akan bikin pulisannya ya itu Coach Indra mengundang kekuatan langit untuk bikin ini di jalannya lebih jadi juara ini tulisannya tunggu di sportstar.id tapi bocorannya apa maksudnya Coach Indra menunggu kekuatan langit menunggu maksudnya mengundang ya mengundang kekuatan langit maksudnya apa? ini ini yang gak terlihat di pelatih Sintayong ya bahwa Coach Indra ini kepada pemainnya itu lebih apa ya ibaratnya setiap gol dia sujud syukur betul setelah pertandingan mereka sholat bareng gitu loh dari sini kan ada ada mentalis yang meningkat iya bahwa oh secara psikologis lah secara psikologis bahwa mereka ini apa mengundang kekuatan langit itu yang menguatkan mental legal iya sih iya gak bisa lah tapi tapi gue penasaran deh gue penasaran bro Haris bro Hilbram apakah dengan ini Indra Syafri lebih baik dari STY atau gimana? soalnya gak pengakalan pasti James ini pertanyaannya ngeri nih ini pertanyaannya ngeri nih ayo ayo kalau lebih baik atau tidak ini ini relatif tapi gue sih menjawab dengan fakta bahwa Coach Indra Syafri ini sepengetahuan gue dia pelatih yang paling banyak menghadirkan trofi dalam sejarah sepak bola Indonesia oh 3 detail juara pertama Piala AFF U19 2013 di Sidoarjo kedua Piala AFF U22 2019 di Kamu Moja juga tuh di tempat yang sama di Olympic Stadium dan yang dikalahin Thailand juga 2013 finalnya yang dikalahin Vietnam nah sekarang Thailand lagi artinya 3 trofi dihadirkan oleh Coach Indra ini nilai Coach menurut gue bicara soal 3 sekarang kita bahas 3 goal yang terjadi di babak tambahan extra type gimana Riz? ya gue pikir goal pertama cepat itu yang bikin mental pemain Thailand berantakan kan? betul itu gue setuju itu goal yang paling menurut gue menjadi goal kunci ya kita bisa menang setelah goal itu pemain Thailand mentalnya drop apalagi setelah goal tersebut diiringi oleh Baku Hantam kan? Baku Hantam yang bikin pemain Thailand di Kartu Merah satu keepernya kedua kita juga Kartu Merah tuh si Komang Teguh sehingga kan dari situ udah mulai berkurang lah nah lebih parah lagi Jonathan Kemdi backnya back yang keturunan Denmarknya itu Kartu Merah itu yang bikin kita semakin di atas angin tuh karena mereka 9 orang kita 10 orang plus kemudian nomor 8 kan Kartu Merah lagi tuh ya udah makin parah deh tuh dan lagi fisik kita lebih kuat oh di babak itu kemarin kita lihat sebelum ada Kartu Merah pun pemain Thailand kan udah kepayahan banget sementara kita masih masih ada tenaga dikit lah ya disinilah letak ke beruntungan Indonesia ya di SEA Games kali ini karena Indonesia walaupun kita kurang matang tapi sudah dipolong oleh jadwal pertandingan dan drawing kita berada di grup A yang relatif lem sehingga kita bisa rotasi pemain semaunya tuh artinya bukan semaunya dari bisa rotasi pemain dengan leluasa lah sementara Thailand Vietnam mereka udah kecapean duluan di grup B karena ketemunya ketemunya Thailand Vietnam gitu loh iya bahkan Thailand sama Vietnam kan bentroknya di laga terakhir tuh kan di match date nah itu yang menurut gue membuat mereka sudah kehabisan bensin sebetulnya di pass group sehingga saat masuk semifinal final mereka udah habis tuh kan nih jeda pertandingannya satu hari istirahat satu hari main satu hari istirahat satu hari main betul istilahnya ya terlepas dari kualitas teknik fighting spirit pemain kita juga sedikit banyaknya diuntungkan juga dengan drawing dan juga jalan pertandingan SEA Games kali ini dan terbukti kalau begitu Indonesia ini adalah memang tim terbaik di SEA Games kali ini dong tim terbaik paling produktif paling produktif kemudian juga bisa dikatakan solid dan memang ya ini lagi-lagi bahwa sebetulnya kita bisa loh bahwa tim ini kita tiga kali trofi yang dihadirkan oleh Coach Indra Syafri yang tadi kita bicarakan 2013 2013 2019 dan sekarang 2023 semuanya tanpa pemain keturunan dan tanpa pemain naturalisasi oh pemain naturalisasi gak bagus atau gimana bro hari istirahat? waduh bukan bukan gitu oh bukan oh bukan gue cuman mau bilang disini bahwa kita ini gak usahlah ketergantungan dengan pemain-pemain naturalisasi iya 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 i Terima kasih kalau gitu bro Chris, thank you nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya. Betul, thank you. Indonesia!